mendatang. Digelarnya pekan kondom nasional yang diwarnai pembagian kondom secara gratis memicu protes di Jakarta maupun di sejumlah daerah. Kesal tak ditanggapi pemuda ini nyaris mengamuk dalam ujuk rasa himpunan mahasiswa Islam di halaman gedung Kementerian Kesehatan di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Sebelumnya para aktivis HMI berkumpul di depan kementerian, berorasi serta membakar sepanduk bergambar Menteri Kesehatan Nafsyamboi yang bertuliskan Duta Kondom Nasional. Selain menuntut penghentian pekan kondom nasional, para pengunjuk rasa juga menuntut penghentian seluruh kebijakan Kementerian Kesehatan terkait penyebaran kondom. ...dinilai tidak efektif dalam menekan angka penderita HIV-AIDS. Penelakan ini disuarakan aktivis HMI melalui aksi unjuk rasa di depan Kementerian Kesehatan Jakarta Rabu Siak. Berbagai penolakan hingga kecaman terus mengalir pasca adanya kebijakan pekan kondom nasional yang diselenggarakan tanggal 1 hingga 7 Desember mendatang, yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dalam rangka memperingati Hari AIDS Sudunia. Salah satu penolakan terhadap pekan kondom nasional itu datang dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Rabu Siang, para aktivis HMI tersebut menggelar aksi penolakannya di depan Kementerian Kesehatan. Aksi ini digelar bertepatan dengan jumpa pers soal pekan kondom nasional yang digelar di dalam gedung Kementerian Kesehatan. Selain melukai umat Islam, mereka menilai pekan kondom nasional tidak efektif dalam menekan angka penderita HIV-AIDS. Dalam aksi ini, mereka sempat membakar gambar Menteri Kesehatan Nafsia Mboy. Sebelumnya, aksi ini sempat ricu karena pengunjuk rasa dilarang oleh aparat kepolisian. untuk membakar ban di depan Kementerian Kesehatan. Tak hanya itu, lampu hias miliknya. Bahkan mereka meminta Menkes meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kegiatan pekan kondom nasional ini. Bahkan mereka setuju jika Nafsia Mboy mundur dari Menkes dan ditunjuk sebagai Duta Kondom Indonesia. Kami datang ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar menuntut yang menolak pekan kondom nasional. Itu sama saja dengan Sek Bebas sebagai negara yang berbasis Islam dan kita sebagai himpunan mahasiswa Islam yang kader-kader umat dan bangsa harus menolak yang namanya pekan kondom nasional. Kementerian Kesehatan menjadi pelampiasan kemarahan para pengunjuk rasa. Kementerian Kesehatan kesehatan